Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan materi pendesainan layout pameran Jadi apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya Bahwa kita nantinya akan belajar banyak bagaimana mendesain sebuah pameran Khususnya nantinya mungkin adik-adik ingin makan di bagian event organizer atau wedding organizer Jadi kemampuan untuk mendesain layout sebuah pameran atau mungkin wedding organizer Itu sangat penting sekali Sebelumnya kita mungkin harus mencari beberapa referensi Untuk gambaran bagaimana dan apa yang harus dilakukan Saya ambil contoh ya, proposal Proposal pameran yaitu yang saya ambil ini adalah kebetulan masih baru ya Tanggal 5 September kemarin tahun 2022 Ini adalah, namanya adalah Solo Invite 2022 2022 Pameran investasi, perdagangan, UMKM, pariwisata, dan ketahanan pangan Jadi, Solo akan mengadakan kegiatan pangan Jadi, dalam mengadakan sebuah pameran Tema yang bisa ditampilkan dalam suatu kegiatan itu sendiri Ini adalah tempat pertama Pameran investasi, perdagangan, UMKM, pariwisata, dan ketahanan pangan Ini adalah salah satu bentuk surat permohonan Yang dikirimkan kepada stakeholder Untuk mendapatkan respon tentunya Seperti ini bentuknya Ada nomor suratnya Ada lampirannya Ada halnya Kemudian ada kepadanya Ditujukan Berikut terkait dengan Isis suratnya Bahwa Solo Invite Nah, pameran Solo Invite ini Akan disenenggarakan pada tanggal 28 sampai 30 Oktober 2022 Di Solo Grand Mall, Surakarta Ya Kemudian ini ada juga informasi terkait dengan Kesekretariatan Menuhi untuk bertanya-tanya Bagi stakeholders Ya, seperti ini bentuknya Jadi Ini bisa didesain dengan menggunakan koral ya Tentunya Pendesainan seperti ini Gambar-gambar Duku Seperti mayang Disesuaikan dengan Kondisi Tempat penyelenggaran Atau lokasi Sekarang Solo Ya Terkait Apa namanya Kultur budaya yang luar biasa Ya Kulturi budaya jawanya Sehingga manifestasinya adalah bentuk wayang ya Seperti ini Gunungan ya Kemudian di sisi kiri ini bisa disampaikan juga Luku-luku ya stakeholders atau mitra Ya Dukungan baik itu gambar kota Solo Atau mungkin dari organisasi-organisasi terkait disitu Itu bisa disampaikan disampaikan di sisi ini Jadi Ini adalah gambaran bentuk surat resmi yang disampaikan oleh manajemen pengelola PT Yuka Mitra Pomo Yuka Pro ini kepada para stakeholders Jadi Jadi Ada yang harus bisa membuat surat seperti ini Kemudian yang kedua adalah kita melihat proposal Jadi ada dua hal yang disampaikan kepada para stakeholder Calon stakeholder itu adalah surat permohonan dan yang kedua adalah proposal penawaran pameran Ya ini adalah desain yang kemampuan adik-adik semua harus bisa mendesain seperti ini Ya Bentuknya adalah proposal Yang tadi saya sampaikan ada tema Beberapa tema disantikan satu Yaitu tentang pampahan investasi Perdagangan Dan UMKM, Pak Kisota, dan Ketahanan Pantahan Ya Sulinkvite 2022 Ya Tanggal 28 sampai 3 Oktober 2022 Sulukren Mall, Surakarta, Jawa Tengah Jadi ini bentuk-bentuk dari proposal Ini adalah gambaran awal Atau tampilan awal dari proposal itu sendiri Di sisi kiri ada sponsornya Kalau di sisi kiri ada protocol kesehatan Karena memang kondisi sekarang sudah harus mencantai mahal tersebut Kemudian di tengah ini ada IG Kemudian FV Ya Sebagai syarat untuk promosi ya Kemudian di alaman berikutnya Itu ada namanya Gambaran U tentang pameran Baik itu tujuannya Kemudian produk yang dipamerkan Sampai dengan pengunjung Kemudian pesertaan Pemusir dan sebagainya Itu disantikan di halaman kedua Ya Ya ini berdasarkan nickname Menggunakan korel ya Ya kemudian halaman ketiga Itu disampaikan terkait informasi Biar ikut-keikut sertaan ya Tentang harganya Kemudian fasilitas yang didapat Dalam peserta Kemudian ada paket-paket yang bisa ditawarkan ya Dengan ukuran stunnya Kemudian ada mungkin ada promo-promo Yang disampaikan juga Terkait dengan kegiatan pameran Di halaman berikutnya adalah layoutnya Ya ini yang nanti mungkin menjadi hal yang perlu dilakukan Ditingkatkan kemampuannya Bagaimana mendesain sebuah layout Pameran Layout Solo Grand Mall Karena memang lokasinya ada di Solo Grand Mall Tentunya kita harus tahu Luasan area di dalam Solo Grand Mall Itu seperti apa yang dipergunakan Ya Luasan area yang dipergunakan Di dalam Solo Grand Mall Itu sekitar 9870 meter Untuk mungkin panjangnya ya Untuk lebarnya 17.130 meter Ya Itu adalah panjang dan lebar Dalam area Kawasan Di dalam Mall itu Dan dipergunakan untuk Kegiatan Pameran Tentunya kalau kita mendesain pameran Kita harus tahu Di mana posisi Apa namanya Mall itu sendiri Di mana posisinya Kemudian di mana sih Tangga Lift Keluar masuk Pengunjung Kemudian di mana Posisi Nantinya kita habis bicara Panggung utama Untuk tampilan Keselidihan Ini liftnya disini Kemudian Escavator disini Kemudian di mana sih Lokasi Stun Kita harus Membagi Melihat penampangnya Dari atas ya tentunya Ya seperti ini Karena disini Luasannya Hanya 19.000 Kemudian Panjang lebar Ada 17.000 Tentunya kita harus Mengatur Lokasi itu sendiri Dengan ukuran Tenda Stun Itu Berapa tadi 4 met Ukuran tendanya 2 x 3 1 Stun 2 x 3 Jadi 2 x 3 Kali nanti Dengan ruasan Area itu sendiri Dan diperhitungkan juga Tentang jarak Jarak antar Stun Itu 2 meter 2 meter Seperti ini Masing-masing Jaraknya 2 meter Dan ini Dibagi menjadi Atau dikelompokkan Menjadi 4 Stun 4 stun Masing-masing 4 stun Ini bisa Bebas Artinya Ada yang bisa Membuat Bebas mungkin Karena ini adalah Sebuah contoh Dengan ukuran 19.000 Kali 17.000 Seperti ini Bentuknya Dan ini bisa Menjadi sebuah Apa yang namanya Bentukan-bentukan Yang lain Karena ini Sebagai contoh Hanya pengelompokan 4 stun 4 stun Menjadi 1 Ya ini ada 1, 2, 3, 4, 5 Pengelompokan Stun Dan 1 stun Khusus Yang mungkin Ukurannya berbeda Ya dan ini Ukurannya 3 meter ya Jadi 2 x 3 Ini masing-masing 2 x 3 Jadi Dan ini Harus melihat Dalam perspektif Arus Pengunjung Jadi kita Tidak hanya Sekedar membuat Sebuah Stun Pameran Tapi tidak Memperhatikan Bagaimana Sih harus Pengunjung itu Dan bagaimana Menghadapnya Karena disini Ini adalah Escavator Ini adalah Garis Ruang Dimana Orang Atau Pengunjung itu Bisa Melintas Kesini Kemudian Memutari Area Disini Sehingga Itu menjadi Sebuah titik Dimana Pintu 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 Stun Itu Sendiri Jadi Misalnya Stun Nomor 20 Itu Menghadap Pintunya Bisa Kesini Dan Kearah Ini Kemudian Stun Nomor 18 Bisa Kesini Dan Kesini Jadi Ada Dua Pintu Sehingga Disini Hanya Sekat Sekat Hanya Disini Di Belakang Saja Sekat Rumpah Antara Stun Itu Hanya Di Belakang Saja Jadi Bisa Menghadap Dua Sisi Sekaligus Masing Masing Stun Dengan Posisi Yang Seperti Ini Kalau Yang Posisi Yang Seperti Ini Stun Nomor 21 Tentunya Bisa Menghadap Ketiga Sisi Sekaligus Di Sisi 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 Jadi Ada Beberapa Hal Yang Dih Kenapa Ini Menjadi Sesuatu Nomor Stun 14 Dan 15 Ini Sudah Dilingkari Sudah Terisi Kenapa Memang Cepat Lakunya Disini Karena Memang Posisinya Strategis Berada Di Pusat Di Tengah Dan Biasanya Pengunjung Sering Datang Kesini Sambil Mungkin Ada Disini Di Depannya Panggung Biasanya Ada Kursi Untuk Pembukaan Pameran Dan Biasanya Ada Berlokasi Sangat Sertegis Disini Ya Dan Apa Namanya Ini Paling Laku Di Antara Star Star Yang Lain Di Terkah Ini Adalah Yang Lakukan Orang Lakukan Apa Ya Berkunjung Keliling Di Sekitar Star Itu Sendiri Ya Jadi Kemampuan Kita Minimal Harus Bisa Mendesain Seperti Ini Ini Sebagai Salah Secontoh Ya Kemudian Di halaman Berikutnya Itu adalah Formulir Keikutsertaan Ya Jadi Ada Form yang Harus Diisi Ke calon Keserta Kemudian Isinya Seperti Ini Harganya Berapa Akan Komusia Diharapan Seperti Itu Kemudian Yang Berikutnya Adalah Dukungan Dari Pemerintah Kota Surakarta Dinas Penanaman Modal Dan Bayar Terpadu Seperti Itu Ya Jadi Ini Adalah Gambaran Umum Proposal Penawaran Yang Nantinya Harus Ada Mampu Desain Untuk Kedepan Agar Nanti Kita Saat Makam Di EO Atau Wedding Organizer Bisa Diimplementasikan Ya Coba Nanti Kita Desain Contoh Seperti Ini Apakah Bisa Dipraktekkan Kita Print Screen Dulu Saya Sudah Buka Core Kemudian Kita Coba Buka Dulu Kita Ganti Ananya Ini Adalah Gambar Screenshot Bukannya Saya Kotong Dulu Pinggir Pinggir Naya Biar Kita Fokus Saja Kita Tekan Enter Dan Habis Sudah Pinggir Pinggir Nya Kemudian Kita Coba Desain Ya Kita Buat Desain Kotak Nya Dulu Ya Karena Ini Sesuai Dengan Ukuran Kita Harus Tahu Ukuran Dalam Dari Sebuah Tempat Baik Itu Indoor Maka Outdoor Karena Ini Sudah Ada Tempat Kita Cepat Desain Jadi Kita Buat Sebuah Gambar Dulu Ini Sebasal Contoh Kita Karis Lain Dulu Ya Seperti Ini Kemudian Dikasih Kita Karena Emang Disini Ada Apa Namanya Ada Titik Panah Ya Kita Coba Berikan Titik Panah Disini Ya Kemudian Disini Juga Ya Ya Bentuknya Kita Kasih Panah Kemudian Kita Kasih Tulisan Misalnya Disini Ada Seribu Kita Klik Disini Di A Ini Kita Disini 1870 N Misalnya Gitu Caranya Karena Terlalu Besar Kita Kecilkan Ini Kampunnya 24 Kita Kecilkan Jadi 12 12 Kita Geser Kita Klik Disini Kita Tarik Disini Kemudian Kemudian Kita Pasang Lagi Bentukan Bentukan Nah Seperti Ini Karis Karis Kita Disini Lagi Kita Geser Lagi Kemudian Kita Tarik Ya Seperti Itu Kita Juga Posisinya Sama Diluruskan Ya Kalau Sudah Lurus Kalau Seperti Ini Kan Kelihatan Miring Ya Ini Diburuskan Sudah Pas Kemudian Ini Juga Posisinya Sama Sampai Kebawah Terus Sampai Sampai Sini Kita Klik Lepas Kasih Panah Kemudian Disini Juga Kasih Panah Ini Juga Sama Tapi Gak Usah Panah Oke Kemudian Kita Buat Ini Pameranya Kita Buat Seperti Ini Kita Buat Kota Kita Ctrl C Kita Lepas V Saja Kita Klik Disini Kita Pastikan Disini Ya Tadi Ctrl V Lagi Ctrl V Lagi Ya Kemudian Bisa Makan Semua Kalau Enggak Kita Copy Paste Aja Tapi Jangan Lepas Sebelumnya Kita Klik Disini Klik Kanan Kita Kunci Dulu Lock Object Ya Jangan Bergerak Kita Keser Kemana Mana Tidak Bisa Bergerak Kemudian Setelah Ini Coba Kita Copy Semua Ctrl C Ctrl V Kita Keser Disini Kita Keser Disini Kita Keser Disini Kita Kita Keser Disini Kecuali Yang Ini Kita Pak Sendiri Ya Karena Emang Ukurannya Berbeda Kita Ctrl C Ctrl V Lagi Ukurannya Berbeda Kita Coba Sesuaikan Ya Kemudian Kita Kasih Angka Untuk Masing Masing Ini Ini Pernah Latu Nomor Kosong Dua Misalnya Dua Ya Kalau Sini Kemudian Kita Ctrl C Ctrl V Kita Ganti Jadi 3 Menjap Jatuh Ctrl C Ctrl V Kita Undo Ya Kemudian Kita Tervil 3 Disini Ctrl V Kemudian Kita Ini Contoh Nah Kita Sudah Seperti Itu Kemudian Kita Karena Kita Pengen Buat Ini Warnanya Beda Tentu Kita Kasih Warna Ya 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 selamat menikmati ya seperti itu kita buat di atas ya di sini sama dengan posisi yang ada di sini kompeten kita teruskan kita membuat garis-garis ini sepanjang yang saya disini adalah panjangnya 2 meter kasih di sini seperti ini kalau memang ingin ditambahkan ke panah terapak kemudian disini juga karena disini kasih akar kita dengan dari karena pinginnya kecil kita buat kuangnya menjadi 12 kita geser seperti ini kemudian jangan buat pilar karena pilarnya seperti ini kita buat lingkaran dulu ya kita buat lingkaran kemudian kita buat taruh rumah ini kontrol C ya kita tekan kontrol C untuk untuk sampai kita ke keret ya ke mana ke kanan atau ke kiri terumbuh mudah ya seperti itu kemudian dikasih aja settingan iyo kita polikon kalau kita angkat polikon lah seperti itu kita juga buat polikon kalau mungkin kita kurang namanya kita buat menjadi tersegitu kita dekat lagi kita keren ya kita tetap-tetap gini ya kita tetap-tetap kita keren tambah mungkin kurang ya tempat 8 ya seperti itu misalnya dia untuk membedakan saja kemudian pakai ini kasih kalau warna misalnya begitu ya ya kalau ingin menambahkan disini tinggalin klub semua kontrol c-kontrol v-nya ya kemudian di pastikan seperti ini ya contohnya kemudian mendesain lift ya bisa dilakukan yang kita menggunakan garis ya seperti ini kemudian kemudian kita lakukan kemudian kita lakukan kemudian kita lakukan kemudian kita lakukan lagi dari sini ke sini ya untuk membuat lengkungan seperti ini kita kita klik di sini ya jadi kita buat klik ya klik di sini kita buat tekan sini ya tekan ini cover tekan ya kemudian kita geser jadi kita geser sesuai dengan kondisi yang di lapangan tentunya ya kondisi liftnya seperti apa ya bentuknya ya begitu kemudian gambar ini bukan emang ada dua kita copy paste aja kontrasi kontra via kita keren kita geser sedikit ya seperti itu kemudian kita kita luruskan ya kita rapikan ya kita klik lagi di sini di masing-masing ini ya tentunya kita ke arah saja ya ya kita rapikan nantinya kemudian kita terus ke bawah kita samakan posisinya ya 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 kita luruskan ya tito ya kita luruskan ya tito kita dekatkan juga ini ya tempat ini kita teruskan kita ya ini Fran ya kalau dia sudah dirasa rapi cukup ya seperti itu jadi membuat kemudian ini juga bisa kita lakukan membuat-membuat desain kecil-kecilan tentunya harus lebih lebih apa ya lebih banyak ornament yang harus kita klik ya kita mendesain dengan pernah-pernik sama aja jadi pada dasarnya di bagian dari hal yang ketelitian ketelatenannya untuk mendesain sebuah layout dan tentunya bagaimana kita mendesain itu sesuai dengan peruntukan artinya kita tidak hanya bisa hanya mendesain saja tetapi tidak bisa difungsikan ya dan kita harus tahu kondisi di labangan jadi sebelum mendesain itu harus tahu dan harus meninjau di labangan khususnya tempat penyemau penyelenggaraan dimana kemudian kita tahu lokasinya luasannya berapa kemudian arus pengunjung itu seperti apa sehingga pada saat penataan layout itu tidak malah berbenturan dengan pengunjung dan itu tentunya juga tidak bisa tidak mengecewakan para pengguna kita jadi semua pengguna kita customer itu harus diprioritaskan sama ya jadi tidak ada mana yang stand yang apa namanya yang jarang dikunjungi nantinya atau mungkin sangat sering dikunjungi nantinya jadi harus diposisikan sana meskipun ada posisi yang sangat strategis seperti tadi saya sampaikan ada ada stand nomor 13-15-15-16 ini misalnya yang sangat strategis karena berjurus berlokasi di tengahnya dan jadi pusat dimana pengunjung itu bisa dikelilingnya seperti itu jadi itu bagian dari tapi pada dasarnya semua mendapatkan porsi yang sama artinya porsi untuk mendapatkan gunjungan seperti itu jadi ini adalah bagian yang bisa dipraktekkan untuk di menggunakan korel ya dan ini mungkin ada yang bisa berkreasi ya tidak hanya ini daripada contoh kecil saja dan bisa dipraktekkan secara langsung oleh adik-adik menggunakan korelnya ini ini yang bisa saya sampaikan terima kasih mohon mawabudah salah kata selamat menikmati dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati